Halo? Oh iya, oke. Itu pintu jangan lupa dikunci ya? Iya, oke. Oke. Oh iya, oke-oke. Nanti saya samperin ke sana ya. Oke. Oh iya, halo. Kalau gitu nanti ya. Oke, terima kasih ya. Eh, bantar. Tadi pintunya udah dikunci belum? Pintunya udah dikunci kok. Kok aku nggak denger suara kunci pintu? Ya kan tadi kamu lagi fokus teleponan. Mana bisa fokus ke hal yang lain sih? Udah, percaya aja sih sama aku. Udah yuk, kita jalan aja yuk. Jangan sembarangan tinggal di unit. Kalau pintu nggak dikunci bisa kemalingan, tau. Udah, percaya aja sih sama aku. Pintunya udah aku kunci kok tadi. Ini kan kuncinya nih, udah aku kunci. Masa kamu nggak percaya sama aku sih? Yakin? Yakin ya. Sumpah deh kalau pintunya udah dikunci. Demi apa? Sumpah demi Tuhan. Eh, demi hubungan kita deh sayang. Nah tuh, jawabannya meragukan. Mending coba aku cek aja. Ya, ngapain sih ngecek ke sana? Ya, yakin deh sama aku deh. Kalau pintunya udah aku kunci. Kamu coba pikir pakai logika. Use your brain. Putar otak kamu 180 daya ke kanan. Aku punya alasan. Kenapa aku nggak percaya sama kamu? Pertama, kamu suka lupa. Dan kedua, kamu tuh suka menyebelkan sesuatu. Dan ketiga, ini alasan yang paling kuat. Aku nggak dengar suara kamu kunci pintu. Ya. No, no, no. Untuk hal ini sekarang aku nggak percaya. Apalagi sih, ya. Setiap kali kamu bilang yakin dan nyakin. But you must lihat. Aku udah ragu kendangan keyakinan kamu. Kamu kenapa ngeyakinin aku sih? Seperti kemarin kita makan di McDonald's, aku suruh kamu pesan bergerak ayam. Apalagi ya. Kenapa datangnya bergerak sapi? Kamu kenapa ngomongin masaya kamu sih? Apa susahnya kita cek pintu udah kunci apa belum? Kan kita belum jauh dari pintu. Ya, please deh kali ini. Ngeyakinin aku deh. Kalau pintu itu udah aku kunci. Percaya sama aku. Please kali ini aja. Jangan ngeragumin aku. I love you. Bentar deh. Aku barusan dejavu nih. Kan kita lagi debat. Lakhir pintu belum dikunci. Kinyakinan apaan lagi sih itu? Masa kamu percaya aja sama begituan? Gini aja deh. Kita taruhan aja deh. Gimana kalau semisalkan... Aku udah kunci pintu, kamu kasih aku 100 ribu. Gimana menurut kamu? Kalau belum dikunci? Ya, aku kasih kamu 100 ribu lah. Jadi, ngapain main taruhan sama pasangan sendiri? Ya, terus mau gimana? Yang minimal 500 ribu. Ya udah deh, oke. Ternyata-ternyata. Ternyata-ternyata-ternyata. chilly-ternyata. Ternyata-ternyata. 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 Eh, tunggu-tunggu. Apa lagi? Tapi kali ini kamu janji ya, kalau semisakan kamu kalah jangan ngambek. Soalnya biasanya kalau kamu kalah, suka ngambek sih. Aku yakin kamu gak kunci pintu. Kali ini aku bakalan menang. Aku yakin 100% kalau pintu ini udah dikunci. Kita buktikan sekarang. Oke. Eh, Dino, Nevi. Udah apa? Mau masuk? Mau main kesini? Eh, sorry kok. Kita salah unit harusnya. Ruangan kita yang sebelah sana dong. Kamu gimana sih kok? Kita bisa salah. Oh ya, gak apa-apa. Tadi aku lagi nonton Netflix. Terus dengar kalian lagi ngobrol depan pintu. Aku lihat dari sini. Sorry ya kok. Kita tuh lagi taruhkan pintu udah kunci atau belum? Oke, jadi kalian taruhan soal pintu sudah dikunci atau belum? Kita cuma eseng aja. Soalnya ini suka pelupa orangnya. Sorry ya kok. Aku ikut ya. Eh, kamu kenapa ikut taruhan juga sih? Emangnya gak boleh. Benar, Dian. Aku suka eseng. Boleh-boleh aja sih. Aku di pihak kamu aja deh. Soalnya aku tahu Tino orangnya pelupa. Oke, aku orangnya emang pelupa. Tapi aku yakin kalau pintunya itu udah dikunci. Masa? Jadi, siapa yang mau buka pintunya? Kamu aja. Gak lama, kamu aja. Oke, kita buktikan sekarang pintunya udah kunci atau belum. Gak apa? Gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak apa-apa. Enjoy aja. Makan lagi, makan lagi. Yes! Tuh kan, kamu gak kunci. Bro, cewek selalu menang. Gak apa-apa.